Halo rekan-rekan, berjumpa lagi di YouTube channel Aplikat Indonesia Bersama saya Heidi, masih dalam proyek yang sama seperti minggu kemarin ya Disini saya akan meneruskannya Seperti rekan-rekan lihat disini belum lengkap ya Untuk assembly horizontal steering engine ya Disini saya akan coba melengkapi dari memulai membuat parts-parts yang belum ada Sampai dengan nanti di akhir assembly full ya Disini saya close dulu Oke, untuk langkah awal disini saya akan coba membuat parts di dalam sub-AC-nya Yaitu parts dengan nama flywheel ya Oke, langsung saja Disini saya pilih template untuk parts-nya Seperti biasa ya Disini saya akan coba mulai di right plan Saya pilih right plan Kemudian saya buat construction line geometry seperti ini ya Oke, saya ubah jadi construction geometry Disini saya sesuaikan dulu profile sketch-nya Nah, kita buat profile sketch-nya terlebih dahulu disini ya Nanti akan saya extrude dengan menggunakan feature revolve Nah, terlebih dahulu saya buat profile-nya dengan cara seperti ini menggunakan line ya Oke, disini saya input seperti ini Ok, setelah itu saya definisikan panjang totalnya terlebih dahulu ya Disini saya input 20 mm Kemudian untuk diameter total Kemudian untuk diameter total Saya input 110 mm Kemudian disini saya sesuaikan dulu ya Saya sesuaikan dulu bentuknya Oke, saya sesuaikan dulu bentuknya seperti ini Kemudian disini ada informasi dari sini ke sini total 80 mm Oke, saya input dari sini ke sini Tarik ke bawah Untuk definisi panjang atau diameter total 80 ya Disini saya buat garis ini Dan garis ini Yaitu kolinear agar dia sejajar Nah, kemudian disini ada keterangan ada lubang di tengah ya Sebesar 5 mm Oleh karena itu saya buat space ya Dari garis ini terhadap garis center Atau garis sumbu putar disini nanti Nah, kurang lebih seperti ini Saya buat space Karena dia diameter totalnya tadi 5 mm Saya input disini 2,5 mm Nah, kemudian Untuk langkah berikutnya Yaitu Untuk lebarnya disini 12 mm ya Nah, lebar ini 12 mm Saya input 12 mm disini Kemudian di bagian sini Saya beri dimensi 5 mm Juga di bagian ini Kurang lebih 3 mm Oke Sudah sama ya Sudah sama ya 5 dan 3 Kemudian langkah berikutnya adalah Saya input parameter di bagian ini 20 mm ya Nah, disini saya input Tarik ke bawah ya Tarik ke bawah ya Oke, saya ulang Dari garis ini Dengan garis center ini Tarik ke bawah Input parameternya 20 mm Nah, setelah dia fully defined ya Disini tinggal lakukan proses pemberian chamfer Kita bisa melakukan proses chamfering di sketch ya Disini ada keterangan 1x45 dragchat Oke Kita tinggal input Pilih sketch chamfer Kemudian pilih angle to distance Input Parameternya 1 mm ya 1 mm x 45 dragchat Tinggal kita pilih sudut-sudutnya yang mau kita chamfer Seperti ini Nah, setelah itu Setelah semua terdefinisikan ya Kita bisa gunakan revolve Nah, disini saya gunakan revolve boss Kemudian klik ok Profilnya kurang lebih seperti ini ya Setelah itu Disini ada keterangan Ada hole Dari Sini kita lihat Ukurannya 5 mm ya Dengan diameter 5 Oke, saya input Di Bagian Top line Top line Kemudian Saya sketch ya Saya gunakan circle seperti ini Kemudian input Jaraknya 5 mm Kemudian Untuk diameternya Yaitu 5 mm Kemudian disini saya Pilih titik ini Dengan titik origin ya Saya buat hubungannya Atau relasinya Yaitu vertical Agar dia fully define ya Kemudian kita pilih X-Rootcut X-Rootcut Arahnya kita arahkan ke atas ya Seperti ini kurang lebih Disini kita bisa pilih Truck all Dan klik ok Kemudian disini ada profil lubang ya Ada 8 lubang Kita sketch dulu Untuk diameter pitch nya Ada diameter 60 mm Oke saya input Di face ini Saya buat sketch Kemudian saya input Circle Saya ubah ke Construction geometry Disini saya input Dengan smart dimension 60 mm Untuk diameter pitch nya Kemudian Saya sketch Lingkaran Disini Saya input Lingkaran nya Diameter 15 mm Oke 15 mm Setelah itu Baru kita lakukan proses Circular pattern Untuk memperbanyak Lingkaran nya Disini parameter Referensi nya Saya pilih Art ini Kemudian untuk Bagian yang kita pattern Pilih Lingkaran ini Disini kita edit Parameter nya Sebanyak 8 ya Agar dia fully defined Kita gunakan Fully defined sketch Kemudian kita Calculate Agar dia Mendefinisikan Semua garis Yang tadi Berwarna biru Diubah menjadi Berwarna hitam Artinya dia Sudah Terdefinisikan Relasinya Ditambahkan Secara otomatis Relasinya Seperti Consident Dan juga Untuk Consident Garis Garis Pitch nya Dan juga Jarak nya Oke Kalau habis Seperti itu Disini Tinggal kita Lakukan proses Extrude cut Extrude cut Kita pilih True all Kemudian Kita definisikan Untuk material nya Material nya Kita ubah Menjadi Steel Kita ubah Jadi Steel Kita klik kanan Di material Pilih Edit material Klik kanan Kemudian Disini Ketikan saja Untuk material nya Disini Saya Input Untuk Material nya IC1035 Steel Apply Close Baru kita lakukan Proses Save As Save As nya Kita bisa gunakan Atau Ganti Namanya Jadi Flywheel Oke Flywheel Dan Kita Save Oke Kemudian Part yang Akan saya buat Selanjutnya Adalah Crank route Nah disini Saya gunakan Front plane Untuk memulai Sketch nya Saya gunakan 3 point slot Saya buat Profile seperti ini Dengan panjang 62 Dan radius Lingkarannya Itu 6 mm Nah disini Saya pilih dari Titik origin Nah tarik Ke samping Kemudian Tarik lagi ke atas Disini Saya definisikan Panjangnya 62 mm Kemudian Untuk radius nya Disini Saya input 6 mm Kemudian Di bagian Sini Ada Lingkaran Dengan diameter 5 mm Kemudian Dipotong Pilih Troc wall Nah Disini Ada Keterangan Tembus Sampai Keluar Oke Disini Saya input Circle Seperti ini Nah Kemudian Buka dua circle Ini saya Pilih untuk Relasinya Yaitu Equal Agar dia Sama ya Ukurannya Nanti Contohnya Saya input Untuk lingkaran Ini 5 mm Nah maka Otomatis Lingkaran ini Yang tadi saya Pilih Untuk Relasinya Equal Dia mengikuti Dimensinya Kemudian Langkah berikutnya Saya extrude Untuk memberikan Ketebalan Saya gunakan Midplane Disini Keterangan Untuk Thickness Yaitu 6 mm Oke Disini Put 6 mm Klik Oke Kemudian Berikutnya Disini ada Profil Coakan Dan juga Lubang Sebanyak 5 Oke Saya Pinjam Face ini Untuk Memulai Sketch Garis ya Disini Saya gunakan Midpoint line Agar Dia Center ya Garisnya Seperti ini Kemudian Saya ubah menjadi Construction Geometry Nah Setelah itu Setelah itu Saya buat Lingkaran Disini Saya pilih titik pusat Center Di Lingkaran yang sudah Ada ya Kemudian untuk Dimensinya Karena disini ada Keteran radius 4,75 Disini saya ubah Parameternya Menjadi radius 4,75 Oke Saya lakukan hal yang sama Di sisi sebaliknya Seperti ini Saya input Parameternya 4,75 Oke Setelah itu Saya Offset Lingkaran ini Atau Garis ini Garis ini Saya pilih Bidirectional Nah disini Untuk Lebarnya Sendiri Ada 9,5 Oke Disini saya input 9,5 Dibagi 2 Karena saya Pilih sebelumnya Optionnya Bidirectional Nah disini Hasilnya Ada 4,75 Kemudian Saya pilih Extend Entities Untuk Menghubungan Garis Ini Terhadap Circle Yang sudah saya buat Sebelumnya Seperti ini Oke Setelah itu Untuk Profil Cokan Seperti ini Cokan ini Dengan Radius Sebesar 1mm Caranya adalah Saya gunakan Arcus Atau 3 point arc Saya hubungkan Engkaran ini Dengan Garis ini Nah Untuk Arcus Yang sudah saya buat Saya pilih Kemudian Saya tekan Control di keyboard Pilih Lingkaran ini Kemudian Untuk Create Relation Setelah itu Relation Pilih Tangent Oke Hal yang sama Di permukaan atas Saya pilih tangent Kemudian Saya buat 3 point arc lagi Untuk membuat profil Di bagian bawah Nah kurang lebih Seperti ini Kemudian Saya buat tangent Di area ini Dan juga Untuk area ini Oke Setelah itu Tinggal kita lakukan Proses stream Kita buang Sudut atau garis Yang tidak kita butuhkan Ya Nah kurang lebih Seperti ini Kemudian Untuk Sisi sebaliknya Saya gunakan Centerline Terlebih dahulu ya Karena saya akan Menggunakan Feature mirror entities Sini saya pilih Mirror Ombudsnya Garis ini Kemudian Bagian yang kita Mirror Adalah bagian Daripada Arcus ini Klik OK Kemudian Kita lakukan Proses stream Kita buang Garis-garis Yang tidak perlu Agar dia Fully defined Kita input kembali Untuk Ukurannya Seperti ini Kurang lebih Agar dia Fully defined Nah disini Saya input Smart dimension Kembali ya Ini saya ganti Ukurannya Satu milimeter Kemudian Saya hapus Terlebih dahulu Untuk relation Symmetrisnya Agar tidak Error ya Nanti Ini saya input Dimensi Parameternya Seperti ini Kemudian Tinggal kita lakukan Proses Extrude cut Kemudian Diganti Parameternya Jadi 1,5 Itu OK Nah disini Karena dia Depan belakang Posisinya Untuk Coakannya Tinggal Saya lakukan Proses mirror 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 face Plane Saya pilih Front plane Kemudian Features to mirror Saya pilih Cat Extrude Atau Pengarjian yang terakhir Ya Disini Namanya Cat Extrude 1 Setelah itu Disini Saya sketch Kembali Untuk face Ini Nah disini Ada Keterangan Diameter 5mm Diameter Sorry Untuk Diameter Ini Yaitu 6mm 6mm Sebanyak 5 kali Oke Saya input Seperti ini Kurang lebih 5mm Ah sorry 6mm Kemudian Saya Buat Titik ini Dengan titik Origin Yaitu Horizontal Setelah itu Disini Ada Keterangan Jarak Dari Center Point Ini Ke Center Point 11mm Kemudian Kita Linear Pattern Ya Masing-masing Jaringnya 10mm Oke Kita Gunakan Smart Dimension 11mm Untuk Panjang Kemudian Kita Lakukan Proses Linear Sketch Pattern Nah Disini Direksinya Saya Pilih Garis Ini Yang Memakilkan Arahnya Nah Disini Parameter 10 Kita Ganti Parameter Menjadi 5 Untuk Bagian Yang kita Pattern Pilih Artus Ini Atau Lingkaran Ini Kemudian Direksinya Kita Reverse Ke Kanan Klik Oke Kemudian Agar Dia Fully Defined Kita Lakukan Proses Fully Defined Sketch Kita Calculate Cara Otomatis Dan Klik Oke Baru Kita Lakukan Proses Extrude Cut Pilihannya True All Oke Kemudian Untuk Finishing Kita Chamfer Bagian Yang Tajam Atau Sisi Disisinya Disini Saya Gunakan Chamfer Parameternya Saya Ganti Jadi 0,5 Millimeter Sudah Saya Pilih Face Seperti Ini Dan Face Ini Setelah Itu Untuk Face Lingkaran Ini Masing-masing Kita Chamfer Bagian Depan Dan Bagian Belakang Seperti Itu Setelah Semuanya Terselect Kita Klik OK Kemudian Untuk Langkah Terakhir Tinggal Masukkan Materialnya Disini Ada Keterangan Materialnya Copper Atau Tembaga Disini Pilih Kanan Di Material Kemudian Pilih Edit Material Setelah Itu Kita Search Saja Maka Hasilnya Langsung Muncul Seperti Ini Klik Play Close Baru Kita Save As Kita Ganti Namanya Jadi Crank Road Oke Kemudian Part Yang Saya Akan Buat Selanjutnya Yaitu Counter Wake A Dan Counter Wake B Tama Tama Saya Buat Terlebih dahulu Counter Wake A Saya Pilih Untuk Template Spark Kemudian Saya Pilih Front Plane Disini Ada Keterangan Untuk Diameter Awalnya Yaitu 50mm Ya Disini Saya Pilih Circle Kemudian Buat Dimensinya 50mm Setelah itu Saya Buat Garis Potong Seperti Ini Lalu Garis Lagi Seperti Ini Saya Ubah Jadi Konstruksi Geometry Kemudian Disini Saya Offset Untuk Garis Ini Sebesar 15mm Saya Reverse Arahnya Ke Atas Oke Setelah itu Baru Saya Proses Offset Disini Sebesar 12mm Untuk Totalnya Karena Saya Menggunakan Bidireksional Jadi Saya Input Setengah Dari 12mm Yaitu 6mm Setelah itu Saya Trim Untuk Garis Yang Kiranya Tidak Perlu Seperti Ini Kurang Lebih Tinggal Kita Buang Garis Garis Yang Tidak Diperlukan Ini Kita Hapus Garis Kita Delete Kemudian Kemudian Trim Bagian Dalam Ini Sampai Dia Profilnya Kurang lebih Seperti Ini Nah Disini Karena Dia Sketch Berwarna Biru Kita Input Lagi Parameternya 15mm Kemudian Saya Gunakan 3 point arc Saya Buat Arcus Di Area Ini Ini Kemudian Garis Ini Saya Ganti Menjadi Construction Geometry Setelah Itu Disini Ada Keterangan Dua Lingkaran Masing Diameter 5mm Di Ini Saya Sketch Circle Pilih Titik Ini Dan Titik Ini Dan Dibuat Diameternya 5mm Tinggal Kita Hubungkan Kedua Lingkaran Ini Menjadi Equal Masing Jadi Sama Ukurannya Dan Di Asteroid Boss Saya Pilih Mid Plane Kemudian Untuk Ketebalannya 8mm 8mm Oke Selanjutnya Disini Ada Keterangan Lubang Di Bagian Atas Dengan Diameter 3mm Oke Saya Buat Terlebih Dahulu Untuk Referensi Plane Baru Ada Pone First Referensinya Top Plane Kemudian Second Referensinya Pilih Titik Dari baru kita input parameternya 3 mm kemudian extrude cut pilihannya up to next klik ok dan untuk finishingnya disini ada keterangan untuk chamfer masing-masing kita input saja di lingkaran ini 0,5 mm Oke kita buat chamfer 0,5 mm dan pilih lingkaran ini dan lingkaran ini kita pilih bagian dalamnya maka sudut luar bagian depan maupun bagian belakang sudah otomatis ter-input ya untuk chamfer-nya kemudian untuk langkah berikutnya di bagian sisi ini kita ganti parameter chamfer-nya menjadi 0,1 ya pilih sudut ini sudut ini dan sudut ini juga sudut lingkaran ini ya kemudian disini jangan lupa buat dia chamfer setidaknya 0,1 mm agar menghilangkan bagian tajam dari parts ini klik ok setelah itu disini ada informasi untuk materialnya yaitu steel kita pilih material kemudian kita search materialnya steel saya input disini IC1035 steel klik close kemudian di save us ya save us counterweight counterweight A save kemudian untuk counterweight B karena tidak ada perubahan ya hanya untuk dimensinya hanya satu lingkaran yang dihilangkan atau satu lubang yang dihilangkan disini saya fokus ke lingkaran ini berarti saya edit untuk sketch-nya tinggal saya hapus untuk lingkaran ini klik ok nah untuk chamfer disini kita tinggal edit saja ya tinggal kita edit untuk bagian yang miss ya nah karena tadi sebelumnya kita pilih satu lingkaran di bagian bawah ini nah disini untuk missing face nya bisa kita delete kemudian klik ok kita tinggal lakukan proses save us ya kita ganti namanya menjadi counterweight B klik ok oke baik rekan-rekan itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pada episode kali ini terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di episode selanjutnya salam selamat menikmati 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 selamat menikmati